Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. 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 Tidak ada asap jika tidak ada api. Lalu siapa yang memanas manasi suasana di Desa Wadas? adakah yang menunggangi kerusuhan di Desa Wadas? Benarkah ada provokator dan agitator yang menghasut agar proyek itu tak berlanjut? Terima kasih telah menonton Kebutuhan batuan alam untuk proyek strategis nasional pembangunan waduk benar memicu konflik dan berujung ricu. Warga wadas terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian warga mendukung penambangan batu andesit untuk pembangunan bendungan benar dan sebagian lainnya menolak keras penambangan batu andesit di desa mereka. Dari pendapatan awal akan sangat bermanfaat dan banyak manfaat untuk warga wadas namun musuh umumnya pro, kami sangat mendukung. Antara warga yang pro dan kontra? Nah itu, ada apa? Seperti apa, Pak? Khususnya kami yang pro rata-rata selalu mendapatkan penerakuan yang tidak enak dari warga saudara-saudara kami yang selama ini sampai saatnya masih menolak. Kemudian untuk yang dari luar-luar kota ada, Pak, yang membantu untuk penolakan di sana? Ini sudah ada ya? Dulu ada? Sekarang? Selama tidak ada, suasana kondusif? Tapi, kata orang sana tadi, Pak Ibu yang menolak. Pertanyaannya, kenapa Ibu menolak? Buat anak cucu kita, terus makan di sana anak cucu kita, soalnya ini semua, terus kita mau ke depannya makan di sana anak cucu. Di mana makan tanih? Melihat tanih semua. Luas tanah Ibu berapa banyak? Oh, saya nggak tahu. Kan uang bisa habis. Karena kan tetap masih ada sampai kapanpun. Alasan penolakan bukan? Tetap menolak bukan kebutuhan. Mau diganti berapa jam? Nggak mau tetap menolak. Rumah, 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 rumah. Soalnya uang itu bisa habis. Bisa habis. Tapi kalau tanah kan, belum ada yang cua tanah. Kalau pertanyaan dibeli, kalau sampai kena rumah tempat tinggal, kalau tinggal tinggal di sana? Kalau penduduk bisa. Jika mau tinggal di sana? Selain pro dan kontra yang membelah warga desa Wadas, ada pula perilaku saling mengintimidasi antara kedua kelompok warga tersebut. Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra. Adanya polarisasi warga desa Wadas diakui Bupati Purworejo, Agus Bastian. Provokasi dan agitasi dianggap menjadi biang kerok memanasnya situasi desa Wadas. Bahwa, jangan ada pihak luar yang masuk ke situ. Artinya kalau ada pihak luar yang tidak berkepentingan masuk ke situ, orang yang tadinya sudah oke, sudah tidak ada masalah, jadi bermasalah lagi. Jadi, kita berharap juga ya tentunya mereka-mereka yang mempengaruhi warga masyarakat di Wadas yang kontra ini, saya kira agar peduli lah terhadap apa namanya, terhadap warga masyarakat yang seharusnya warga masyarakat Purworejo mendukung proyek strategis nasional ini untuk kepentingan Kabupaten Purworejo. Menurut catatan Komnas HAM, kerusuhan yang terjadi di desa Wadas merupakan peristiwa kali kedua. Sebelumnya, 22 April 2021, terjadi bentrok yang sama. Saat itu, warga desa Wadas mengadang petugas yang akan melakukan sosialisasi pemasangan patok trase, hingga sekitar 12 orang warga diamankan di kepolisian. Bahkan, kedua kelompok warga desa Wadas saling melapor ke Komnas HAM. Bulan September yang lalu, sudah menindaklanjuti pengaduan dari warga, baik yang menolak desa Wadas dijadikan lokasi penambangan batuan desit, maupun juga warga yang mendukung adanya penambangan. Setelah mendapat pengaduan tersebut, Komnas HAM kemudian menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari warga, meminta informasi dan keterangan dari gubernur, dengan jajarannya, dari BBWS sebagai pelaksana teknis Bendungan Bener, sebagai salah satu proyek strategis nasional. Juga minta pendapat saran dari kepolisian terkait dengan situasi yang ada dan juga bagaimana pemecahannya. Bupati Purworejo, Agus Bastian mengingatkan, agar pihak luar tidak memperkeruh konflik di desa Wadas, yang berawal dari penolakan sebagian warga terhadap rencana pembukaan tambang batu andesit. Ada provokasi dari pihak luar. Baik. Apakah sudah diidentifikasi, Pak Bastian, ini siapa yang melakukan provokasi ini dan tujuannya itu untuk apa? Ya, tentunya pindah keamanan atau kepolisian yang sudah mengidentifikasi itu. Dan ini sesungguhnya sudah terjadi sudah tahun 2018 akhir memang dengan masuknya orang-orang luar ke dalam proyek Wadas ini. Jadi tentunya sudah terjadi merupakan antara yang tuju dengan yang tidak sukses. Yang tidak setuju itu sebetulnya tidak begitu banyak. Yang setuju itu ada 350-an. Kemudian yang masih menunggu yang artinya itu yang tidak memberikan apa, tidak respon itu ada kurang lebih 170-an. Lalu apa pentingnya proyek bendungan benar? Dan mengapa ada kelompok warga yang menolak penambangan andesit sebagai material bendungan? konflik yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah bermula dari rencana penambangan batu andesit di wilayah Wadas. Desa Wadas ditargetkan menjadi lokasi penambangan batu andesit sebagai material pembangunan bendungan yang akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Rencananya, 145 hektare lahan di wilayah desa Wadas akan dijadikan lokasi penambangan batu andesit sebagai bahan material pembangunan bendungan benar. Pasalnya, material batu andesit dari desa Wadas dinilai sangat cocok untuk konstruksi bendungan dan dekat dengan lokasi pembangunan bendungan benar. Sayangnya, bagi sebagian kelompok warga, penambangan andesit itu dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan mengganggu warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun ketakutan sebagian warga itu ditepis berdasarkan kajian dari sejumlah pakar. seharusnya dalam andal dan padu bukan itu maksudnya kalau kita mau bicara andal ya. Tapi, ini sudah yang ada. Yang setuju, di dalam wilayah proyek bendungan akan ada kesesnya. Kalau di luar sebagai penunjang, tidak masuk dalam kepresen dan belajaran itu. Makanya, segala hal-hal-hal ini yang dianggap kurang, termasuk andal itu akan diperbaiki dengan pakar bendungan. Meluarkan sikap bahwa yang pertama meminta kepada BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan juga Badan Pertanahan Nasional untuk menunda pengukuran di atas lahan warga yang sudah setuju untuk diukur. Sebagian warga desa Wadas yang menolak rencana penambangan Andesit sempat mengajukan gugatan atas keputusan Gubernur Jateng ke PT UN Semarang. Namun pada 13 Agustus 2021, gugatan tersebut ditolak. Mendapat penolakan di PT UN, kelopok warga akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi tersebut pada tanggal 29 November 2021. Proyek pembangunan waduk dan rencana penambangan Andesit sudah lama berkekuatan hukum tetap. Bahkan, dengan ditolaknya gugatan warga, pengukuran lahan akan tetap dilanjutkan. Selain itu, analisis dampak lingkungan dari proyek ini juga tidak bermasalah. Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kandil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan. Akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan mencertakan Komnas HAM. Tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu Andesit di desa Wadas ini karena instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal sudah terpenuhi. Tidak ada masalah di sini yang dilanggar. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi. Setidaknya ada 617 bidang lahan yang hendak dibebaskan atau dibeli negara dalam proyek strategis nasional itu. Pemilik dari 346 bidang lahan diantaranya sudah setuju untuk menjual tanahnya ke pemerintah. Sedangkan 113 menolak dan sisanya belum memutuskan. Sementara itu, Komisi 3 DPR meminta kebutuhan batu Andesit untuk bendungan benar dihitung pulang. ini batunya cukup tidak untuk bendungan itu berat kebutuhan 20 dikat. Cukup tidak yang setuju ini. Tidak perlu lagi mengaruh yang kontra. Nah ini yang ditisipasi ke depan untuk dikitakan dasar cukup tidak batu yang setuju. Desa Wadas, apakah masuk bagian dari perintah nasional dalam tepres peruntukan tanah tidak masuk. berarti ada hak masyarakat untuk menolak. Inilah yang tadi kita paparkan. Bagaimana yang sudah menerima? Bagaimana yang belum menolak? Cukuplah batunya. Ngetikah? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pengukuran lahan hanya dilakukan pada lahan warga yang setuju. Gubernur juga membuka ruang untuk dialog bagi warga yang menolak. Semuanya seandainya yang sudah setuju itu dipakai apakah sudah mencukupi atau belum kita akan review secara teknis. Tentu bukan saya anginya. Tugas saya adalah meracut dan memimpin seluruh yang berkepentingan untuk mengerjakan. Ada dari Balai Besar Wiela Sungai dari PUPR ada dari BPN yang mengukur terus kemudian Elman nanti yang akan membayar. Lalu diukur di-apprise terus kemudian dari appraisannya disepakati dibayar. Perintuannya seperti apa Pak? Kenapa? Perintuannya dari lokasi yang ada dan ada indikator-indikator dari praisal independen untuk menentukan jumlah harga. Pembangunan Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak manfaat yang akan dipanen masyarakat sekitar setelah Bendungan Bener benar-benar telah kelar. Saatnya hentikan polemik agar tidak berlarut dan mencari jalan terbaik mengurai masalah yang sengkaru. Tutup rapat celah provokasi dan duduk berembuk mencari solusi. Jangan biarkan wadah kembali memanas. menton atif. Terima kasih.